Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kakak. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di hari yang cerah penuh berkah ini. Insya Allah hari ini kita mau belajar tentang keberagaman dalam masyarakat. Cekidot. Nah Indonesia kita tercinta itu sangat beragam kakak, sangat kaya ya. Beragam akan agamanya yang macam-macam, beragam akan ras dan sukunya, dan beragam akan budayanya. Masya Allah ya, keren sekali. Nah dalam menghadapi keberagaman itu ada sikap-sikap yang harus kita kedepankan. Apa saja sikap itu? Nah diantaranya ini ya. Pertama menghargai orang yang beribadah. Kedua melestarikan budaya Indonesia. Kedua, membelajari budaya daerah lain dan masih banyak lainnya. Di sini ada contoh keberagaman makanan tradisional. Ada papeda, rawon, cotong, kempe, lemper, dan masih banyak lainnya ya. Kakak tau gak asal daerahnya dari mana aja nih makanan-makanan yang enak-enak ini? Ya, itu dia kakak keberagaman yang ada di Indonesia. Biasi banyak ya, nanti kita bisa bahas lagi di sesi selanjutnya. Kakak juga bisa baca-baca dari bukunya ya, atau cari dari sumber yang lain. Terima kasih, wassalamualaikum.